Kalian bingung gimana cara input KRS yang benar? Yuk belajar bareng! Sebelum itu, kita harus melakukan pembayaran minimal 80% dari tagihan semester. Lalu, saat memilih mata kuliah, teman-teman jangan lupa ya, konsultasikan dulu kepada dosen pembimbing akademik masing-masing, kemudian meng-input KRS manual yang disediakan di setiap fakultas. Nah, sekarang kita buka link si akad. Masukkan name dan password. Untuk mahasiswa baru yang belum men-setting passwordnya, silakan masukkan menggunakan tanggalan masing-masingnya. Setelah ubah password, kita bisa login ulang. Kemudian, kita klik input KRS di bagian kiri menu utama. Lalu, klik mata kuliah yang akan diambil, sesuai dengan yang didiskusikan bersama dosen pembimbing ya. Jika sudah meng-input mata kuliah yang diambil, kita klik selesai di kanan bawah. Sebelum klik selesai, pastikan jangan sampai salah meng-input mata kuliahnya ya. Oh iya, jika ada kesalahan saat input KRS online, kalian bisa buka lagi bagian input KRS lalu perbaiki. Tapi dengan catatan, masih dalam masa herregistrasi input KRS ya, teman-teman. Nah, gimana? Sudah pada tau kan gimana caranya? Yang belum, yuk input KRS sekarang! Terima kasih telah menonton!